dan ini ini juga ini Nah itu ah dikasih asistrik ya aku udah kita tutupnya kasih mesin lastnya udah kita rapikan kabel-kabelnya kabel power kabel elektroda positif negatif kabel tangan langsung ya oke inilah nampakannya nah berantakan tadi ya Nah untuk mengatasi kabel berantakan itu kita coba modifikasi ini CPU kotaknya kotak CPU kotak komputer udah kita kasih roda nih di empat empat cc-nya udah dikasih roda kecil roda-roda roller itu berputar itu sodak roli dan kita kasih juga itu apa pegangan pintu itu pegangan pintu di kotak ini dibaut jadi kotak ini adalah untuk kotak mesin last tadi guys yang berantakan tadi kabelnya itu jadi lebih praktis nah ini dia udah dimasukkan nih disetting disesuaikan mesin masih merah Bo ini udah masuk ke dalam kotak sepil ini ini kotak ini udah disesuaikan udah di potong sebagian ini jadi ganjol juga tuh pakai kayu diganjol disahan pakai kayu supaya nggak mundur dibaut oke kalau kayunya tuh nampakan kayu bah yang dibaut tidak mundur mahan oke ini adalah modifikasi modifikasi dia atau kotak mesin last ya dari casing komputer bekas casing komputer bekas itu banyak banyak ada di luar kan itu biasanya ada banyak ya dicari disesuaikan disettingnya kayak gini jadi kayak gini udah masuk udah ditutup kabelnya berantakan itu di luar jadi kalau habis kita pakai kabel itu kan yang berantakan tuh nanti kabel itu misalnya kita enggak ada kotaknya itu kita taruh kabelnya dimana mesin lahnya dimana mau dipakai Aduh agak repot kalau dia terpisah ini makanya dengan kotak komputer yang udah dimodifikasi ini bisa lebih mudah ya selebih mudah lebih praktis ini adalah tempat nyeron ruang untuk kabel-kabel yang berantakan tadi bisa masuk ke sini semuanya lebar ini semuanya oke kabel-kabel-kabel ini kan bisa kita masukkan kabel powernya masukkan saja ke sini guys masukkan nah setelah selesai biasanya kan Wah kita masukkan aja nih udah rapi dulu bagus kalau bisa rapi setelah bekerja itu biasanya gini nggak berantakan jadinya oke kabel akrodanya juga muat nih masuk ke dalam masuk ke dalam ya udah praktis lebih praktis ya repot nanti kalau dipakai bisa tinggal bawa aja taruh di gudang tinggal kita jinjing aja kita bawa tapi kan ah itu guys idenya sih kita bawa pada saat selesai atau kalau mau bekerja juga bisa kita dorong ini bisa kita putar karena ada rodanya taruh ini praktis banget itu ruangannya pun masih ada ruang untuk kalau kabelnya lebih panjang Oh misal 3 meter masih masuknya 3 meter kabel masih masuk dia inilah modifikasi praktis oke guys selamat menikmati let us see for a moment now do it my way see you like it you you you